Akibat konsistensinya dalam penggunaan bahasa daerah setiap hari Kamis oleh para pegawai, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan dari Kemendikbut Ristek RI. Penyerahan piagam penghargaan sendiri diterima langsung oleh Wakil Gubernur Taji Yassin Maimun dalam acara bertajuk Festival Bahasa Ibu Nasional tahun 2023 di Hotel Sultan Jakarta pada Senin lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan revitalisasi bahasa daerah tahun 2022 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Taji Yassin dalam acara Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2023 di Hotel Sultan Jakarta pada Senin 13 Februari. Penghargaan diraih pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas komitmen menumbuhkan kecintaan masyarakat pada budaya dan bahasa lokal Nusantara. Termasuk salah satunya adalah bahasa Jawa dipimpin oleh Mas Ganyal, pemerintah Provinsi Jawa Tengah komitmen setiap hari Kamis kita melakukan bahasa Jawa, kita menggunakan pakaian-pakaian adat. Wagu berharap penggunaan bahasa daerah terus dikembangkan kepada generasi muda. Untuk membuat diri kita supaya menghormati kepada orang tua, mendengarkan masukan, omongan dari orang lain, jadi kita kembalikan ke bahasa, ke daerahan, supaya kita mau mendengarkan orang tua.